Hai cuman sembilan ero celana jean ini dari rayang M Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi sama Yayang yang saya lagi ada di ruangan lagi di atas ya di shoulder di ruangan paling atas tempat kerjanya look tuh disitu semua komputer di atas terus tempat buku-buku pokoknya tempat kita kerja saya nyetrika dan dia biasanya kerja tapi hari ini saya mau unboxing barang-barang eh yang telah saya beli online baju-baju dari H&M apalagi ya ini ada dari Berska terus ada Zara dan sama Stadivarius eh adakah dari Pull&Bear enggak ada ya ini H&M jadi gini tanggal 5 Desember nanti sebentar lagi mau ada Sinterklas pakaian yang saya beli online ya terus yang di sebelah sana ini lebih gila lagi karena biasanya look itu kalau bisa akan beli untuk sekretar kelas dia beli banyak gitu ini beli yang udah berhasil dia beli online biasanya teribot.com ya dan kita nggak tahu dia beli apa aja tapi nanti kita bisa buka pada saat Sinterklas untuk saya sendiri saya nggak beli ya jadi look yang beliin biasanya saya juga bungkus-bungkus sendiri gitu tapi sekarang nggak berminat sama sekali ya pertama resesi terus uang kita banyak berkurang karena habis liburan dan banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu jadi saya hanya membeli yang cinta cahaya minta yaitu pakaian untuk musim dingin gitu cuman saya selalu bilang sama anak-anak sebetulnya eh saat eh kalau untuk Sinterklas itu Sinterklas ya kalau beli pakaian musim dingin itu mahal harganya karena kan ada event Sinterklas ada Christmas gitu jadi harga-harga nggak banyak yang korting tapi nanti Januari atau akhir setelah akhir Desember akhir tahun setelah siten Sinterklas dan Christmas nya pergi diskon mulai besar-besaran dan ini saya buktikan saya menemukan satu dos Zara yang ini kirain saya beli online gitu ya karena biasanya kalau tempat kau beli-beli terus suka disimpenisit di sana gitu karena kan saya suka beli pakaian untuk Indonesia eh saya tumpukin di di pojok sana tuh ya di pojok itu kalau beli pas ada online saya tumpukin disitu dus-dusnya eh terus nggak nggak dibuka eh nggak dibuka baru baru dibawa pada saat kalau kita ke Indonesia atau kalau saat saya ngirim dus ke Indonesia nah pas tadi dilihat loh kok ada 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 Zara juga gitu ya lama eh pas dibuka ternyata baju saya jadi ini baju yang dibeli waktu bulan Januari tahun ini ya pada saat diskon-diskon itu jadi pakaian musim dingin masih ada di sini jadi ini ya ini belum pernah saya pakai jadi eh apa ini ya kayak gini ya eh apa namanya sweater sweater teruskan ini harganya ya ini ya 25 sekitar gitu ya tapi ini tuh akan di diskon lebih dari 50% atau mungkin sekitar 60% ini enggak ada bonnya ya kalau ada mungkin saya bisa lihat cuman ini enggak ada ya jadi kalau pada saat Januari itu banyak diskonan antara 40-50% kadang 60 ya di Zara itu gila-gilaan eh apa coatingnya ini ada empat disel sweater jadi Alhamdulillah saya bisa pakai sweater ini nanti buat eh kandusin kepas buat sendiri jadi nggak usah beli lagi gitu nah sekarang saya mau eh unboxing ya mulai unboxing pakaian buat si cinta cahaya yang nanti buat cinta kelas ini apakah bagus ya eh kita mulai dulu baju yang dari Sarah menurut saya baju antara Zara H&M ada CNA juga terus tadi varius ada pull and bear secara itu banyaknya eh lebih bagus dan harganya lebih murah gitu jadi beda dengan di Indonesia di Indonesia itu kalau saya lihat ke PVJ di Bandung ya Bandung Mall itu Paris van Java ya namanya eh secara tuh kayak yang kelihatan mewah gitu terus eh tokonya bagus rapi semua rapi tapi kalau di sini ya ampun kalian bisa lihat ya kalau misalkan ke Belanda atau ke negara Eropa lainnya dan itu kayak ditambru-tambruin itu kalau pas misalkan misalkan ambiding kecuali pada saat eh pergantian musim ya bagus gitu bagus tapi kalau misalkan pas kortingan itu banyak terus ditumpuk di meja misalkan celana-celana gitu jadi kasihan pegawainya kadang-kadang harus lipetin lagi gitu pas kita udah eh ngacak-ngacak gitu makanya saya suka kalau nggak nggak akan dibeli buat apa ngacak-ngacak gitu terus Pak usahakan dilapihkan kembali karena itu kan nambah kerjaan pegawainya gitu kasihan dan Zara itu menurut saya pasti barangnya sesuai dengan yang ada di display nah saya pernah waktu beli di H&M apakah hanya perasaan dengan saya aja mungkin teman-teman lebih tahu gitu ya eh yang di H&M kok kayak yang kayak yang nggak bagus gitu yang online ya yang online kecuali kalau misalkan beli yang di display itu ya bagus tapi pas pada online terus itu mungkin apa karena kortingan apa karena murah mungkin karena murah ya kok kayak beda gitu kayaknya kayak yang lebih tipis atau apa jadi kita curiga gitu ke ada curiganya juga kok nggak sama gitu ya apa beda apakah beda kita buka dulu yang dari Zara dapat aja apa aja dan ini untuk di cinta sama cahaya ya saya beli sama sekali buat diri saya sendiri kecuali yang waktu Januari itu ya satu bus ini Oke sayang satu bus saya buang aja ke bawah buang simpan sini dan kita buka yang baru saya buka ini dari Zara ini lebih bagus malem ya udah maghrib udah eh baru-baru maghrib gitu jadi kita baru selesai saat maghrib ini dari Zara saya beli apa ini beli body warm buat si cahaya cahaya tuh suka pakai body body warm ini enak ini harganya 22 ini pada saat saya beli itu saya lihatnya hanya beli yang kortingan gitu jadi yang antara 20-30 persen jadi ini enggak tahu ya 20-30 persen terus ini ada celana botel cahaya juga Oh gini ya bagus ke terus ada nah ini warnanya ini sekitar 25 harganya mungkin ini setengahnya ya ini panjang kita lihat ini buat saya ini karena mereka tidak mau warna pink jadi ini kita pinggirkan ke sini ini yang akan dibungkus yang buat cinta kelas ya buat anak-anak terus ini buat cinta atau cahaya ini celana panjang ini buat cinta kayaknya dan ini ini buat saya lagi ternyata saya bilang ngebeli ternyata saya beli juga ya lupa yang panjang-panjang buat saya karena anak-anak mau ini bagus ya Oh birunya bagus ya sayang cuma beli satu Oke kita simpan lagi disini Oh ternyata aku banyak belinya ya maafkan terus Oke kita buka yang ini oke nah ini ada ininya ya ada fakturnya jadi kita bisa lihat berapa harganya Oh enggak ada ya 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 betul gede-gede-gede kortingnya ini harganya sembilan ero 10 ero dapat kerting dua ero berarti cuman 8 ero ya terus yang ini 29 atau 30 Hai dapat kerting 21 berarti ini cuman harga sembilan ero eh ya bener ya 21 sembilan ero apa ini bagi hal ini bagi hal ini bagi hal ini bagi hal ini Cuman 9 ero celana jin ini dari H&M Oh saya harus mengoreksi ya berarti hal ini murah hal ini waktu itu kayaknya beli kok murah-murah sekali apa karena korting Hai ini kok banyak ya ininya kortingnya terus seberang silver sudah dia Oke pokoknya bagus lah Alhamdulillah Alhamdulillah ini 30 jadi sembilan ero kita mau melihatkan memperlihatkan harga-harganya ini kayak beli kapan pernah baru beli bulan kemarin ya tuh besar-besar diskonnya ini jadi sembilan ero terus ini semua sweater ini harganya lima ero kita lihat siapa lima ero ya dibuka satu aja Oh ya ini tipis ya terus pendek segini ini buat anak-anak ini nggak terlalu tebel tapi nanti bisa dipakai dipakai ini daleman lagi ya pakai yang panjang 7 ero kita lihat seperti apa yang 7 ero ini korting ya korting juga ini jadi kortingnya hampir ini banyak 40 sampai 50 oh ini korter juga sama dengan yang tadi sama juga ininya oh saya harus melihat semuanya ini juga pendek kayaknya kita buka kita buka ya buat anak-anak lah jadi cara hemat buat beliin kado sekalian pas musim dingin belinya pas ada korting ini ini segini ini putih ya oke saya harus memilah-milah mana yang buat cahaya mana buat cinta si cahaya itu nggak suka yang pendek-pendek kalau cinta masih bisa tapi kali ini cinta bilang nggak mau yang pendek karena kan kalau yang pendek kalau musim panas bisa tanpa baju dalam lagi tapi kalau musim dingin kan harus double ya jadi pakai t-shirt yang panjang terus diatasnya pakai itu bisa juga lebih praktis sih jadi ada double nggak dingin-dingin amat ini oven blau tapi ini warnanya pink disitu tulisannya blau tapi yang datang pink blau itu biru ya tapi kok ini pink makanya bingung lah apakah aku beli pink anak-anak nggak suka warna terang ini kort tapi bagus lah bisa cahaya mau kayaknya ini warna gini ini buat cahaya aja kayaknya aku harus pisah-pisah buat cahaya mana buat cinta mana kayak sekalian aja sekarang ini buat cahaya yang dus ini yang ini buat cinta aja yang agak panjang ini cahaya karena aku nggak suka beli sama ini ya ampun kok beli sama sih kayak kebingungan beli sama apa dia salah kasih dua udah udah lah lihat aja nanti ini celanaknya cinta belum dan sekarang kita buka yang dari Stadiparius ini 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 kalau misalkan musim semi bisa pakai terus kan masih dingin terus pakai oke yes cinta nggak boleh ke atas oke punah lagi bikin video kado ini udah ya terus ini itu buat cahaya aja nah ini nah ini ini buat cinta ini ya tadi saya hanya panjangnya udah terus ini oh iya putih ini ini rok juga ya ampun ini buat siapa ini buat musim panas ini ini es ukurannya itu nggak ada harganya ya nggak ada ini nggak ada harganya saya nggak tahu ini harganya berapa terus kalau yang ini ini juga harganya nggak ada jadi harus dilihat di bonnya di komputer di email ya terus ini dari HMM juga oh ini sweater ini ini panjang ya kita lihat lagi aja ini buat siapa kayaknya udah dua ya cinta cahaya cinta cahaya ini sebetulnya mau ngelihat harga-harganya tapi males lihat ke emailnya harus dibuka nah sekarang ini ini udah ya udah yang tadi berarti nggak ada lagi udah cuman tinggal satu yang dari Stadivarius terus liur ya mau unboxing nggak beres kak aduh ya ampun maaf sudah tua bingung bingung selesokan pengen unboxing lihat orang-orang ke pinter gitu unboxing nurutan eh setiap hari oke ini dibuka nah ini celana-celana ini bagus ini tuh oh ya berarti tahu ya kenapa HMM tidak seperti eh kayak putih karena begitu dibandingkan kan jauh gitu mungkin kan harganya beda ngelihat harga-harganya terus itu ada kortingan nah ini buat siapa kira-kira cinta atau cahaya ini putih ya ini besar merah terus ini juga ini buat cahaya ini dia bagus yang begini terus ini merah wuh merah wuh ini buat cinta cinta berani ini merah nomor 38 tidak cinta juga terus ini oh ya ini besar yang penuhnya besar sekali ini memang buat aku kulot ini kulot jean kulot ya kulot ini tapi dari jean kulot gede gede terus ini bagus ya berskah bagus-bagus tebal-tebal tebal sekali terus enak nih ini bagus ini buat si cinta ini oh iya bagus ini nomor berapa kok gede ya ampun gini es es tapi gede sekali ini ini baterainya udah mau habis juga jadi saya akhiri aja unboxing kali ini kirain akan menyenangkan akan wow wow gitu ternyata unboxingnya biasa-biasa aja terus yang di unboxing juga tadi yang dari H&M Sarah sedikit ya terus Stadivarius agak lumayan dan berska ya yang agak lumayan Stadivarius cuman sedikit baju panjang aja dan saya itu belinya nanti yang buat saya itu waktu bulan Januari gitu bulan Januari dan akan dipakai untuk musim dingin sekarang jadi mulai Januari kan masih dingin tapi kan kalau misalkan di Belanda dingin itu udah mulai dari akhir Oktober November itu udah dingin sekali terus pada saat itu kalau beli baju musim dingin itu mahal nah saya enggak gitu kalau buat diri sendiri kecuali untuk anak-anak karena butuh ya gitu itu aja jadi tipsnya kalau misalkan untuk orang tua dan bisa sabar cuman ya kalau produk kortingan itu terbatas terus tidak terlalu bagus modelnya karena sisa-sisa apa cepat-cepat kan orang-orang juga ingin buru-buru beli gitu itu cepat-cepat dan modelnya mungkin kalau dipakai buat tahun depan ketinggalan zaman gitu itu aja sih itu nya tapi kan kalau di Eropa baju ya sebetulnya sweater gitu aja tinggal kita bisa apa mix and mix nya gitu ya saya saya nggak nggak bisa mode juga sih tapi saya suka jahit kadang ini nih ya baju yang ini ini saya temukan ini di dos yang udah mau saya buang ini baju look jadi saya pakai lagi nanti mau saya kecilin ini kan ini udah digulung gini nanti biasanya kayak yang baju yang sweater yang look juga tuh saya pakai batik gitu jadi dipotong dikecilin nah ini ini baju berikutnya yang akan saya potong jadi biar kecil terus jadi biar kayak dress tapi dari dari wall kan enak anget gitu untuk musim dingin dan dipakainya di rumah di rumah bisa keluar juga tapi kadang nggak pede karena guntingan sendiri kadang gitu kalau misalkan pede ya pede aja sih itu oke teman-teman demikian vlog saya kali ini kita ketemu lagi di vlog berikutnya dadah